Diansinya bisa survive Oke, Diansinya ditaruh di depan Tapi dia masih tetap bisa survive Ya mungkin ini kayaknya menandakan Kalau emang Pokemon S Plus Pokemon S Plus yang lawas-lawas ya Kayak misalkan Regigigas Diansi, Rayquaza itu kayaknya tambah GG ya Growdor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bakalan rame dengan orang-orang yang nyobain meta baru ya Meta baru setelah adjustment Nah, tadi aku cek-cek ya Joe Aku cek gitu semua pertandingan yang ada di PvP real time Itu kalian bisa lihat ya Mega Mew2Y, 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 Mega Mew2Y. Semua orang pakai Mega Mew2Y, coi. Jadi Mega Mew2X udah fix keluar meta kah? Aku nggak ngerti. Tapi ada satu orang yang masih pakai Mega Mew2X. Dan di sini posisinya menang ya. Dia pakai Rainstorm. Lawannya dia pakai Sunny Day. Oke, berarti ini tim... Apa ya, nggak bisa dibilang ini tim Fire gitu. Tim apa? Tim Psychic kah? Psychic, ya Psychic-nya ada tiga memang ya. Psychic-nya ada tiga. Fiery Ground. Oh iya, ini Fiery Ground sama Psychic ya. Ini Fiery Rock ya, Fiery Rock. Fiery Rock Ground. Oke, Fiery Rock itu metanya si Mega Diancy ya. Fiery Rock sama Psychic. Yang satunya, dia nggak pakai Fiery Rock. Ini kalian lihat, dia nggak ada Pokemon Rock atau Ground. Tapi dia bisa menang. Oke, jadi dia cuma pure Mega Diancy tanpa batu ya. Kalau Fiery Rock itu kan Mega Diancy-nya ada batu spesialnya ya. Oke, ini nggak aktif jok pasifnya Mega Diancy. Nah, aku penasaran sama pertandingan ini gitu. Padahal dia nggak pakai Fiery Rock, oke. Dia nggak pakai Mega Mew2Y juga. Dia masih pakai Mega Mew2X. Tapi dia bisa menang. Gimana caranya? Kita lihat. Oke, itu ya kalian bisa lihat Mega Diancy yang kanan itu nggak ada Fiery Rock. Jadi nggak ada batunya. Bentar. Yang kiri, walaupun dia pakai Fiery Rock, tapi nggak ada batunya juga. What the hell? Berarti emang pasifnya Mega Diancy hilang kayaknya ya yang batunya ya. What the heck? Beneran dong? Nggak ada batunya coy. Oke, Mega Mew2Y ultimate kita lihat. Demek ultimate-nya berapa? 9,3 juta. Masih ada ledakan terakhir nanti coy. 11 juta, 13 juta ya. Oke, ultimate-nya Mega Mew2Y 13 juta. Kita lihat nanti ultimate-nya Mega Mew2X berapa. Karena Mega Mew2X berapa? Karena dia nggak bisa dihitung ya. Karena dia ada Asura Field-nya gitu. Kalau ultimate biasanya itu pasti nggak terlalu gede. Tapi Asura Field-nya pasti gede. Oke, tapi itu Mega Diancy-nya lumayan bisa loh. Karena dia bisa ngilang coy. Dia lumayan bisa bertahan. Oke. Eh, itu Diancy men. Bukan Mega Diancy baru... Baru sadar aku coy. Itu Diancy coy, bukan Mega Diancy. What the hell? Kombo macam apa ini coy? Diancy doang. Oke. Aku baru sadar, sumpah. Yang kanan ini dia cuma pakai Diancy sama Mega Mew2X. Oke, Selebih-nya dia maksimal ya jelas. Jadi dia bisa ngasih time mark. Berarti ya kita tahu lah ya, Selebih bakalan tetap berguna. Itu masih bisa ngasih time mark ke semua Pokemon juga. Tapi masalahnya ini Diancy coy. Tuh, kalau Mega Mew2X itu demik biasanya aja lebih gede daripada Mega Mew2Y ya. Mega Mew2X itu skill-nya kayak 6 juta gitu. Kalau Mega Mew2Y skill-nya kayak cuma 2 juta gitu. Jadi Mega Mew2X masih tetap 3 kali lipat lebih gede. Nah ini ultimate-nya Mega Mew2X. Kita lihat berapa demiknya. Kecil pasti coy. Atau bisa jadi 0 ini demiknya. Tapi kalau udah masuk Asurafil baru tuh tinggi. Oke, nggak kelihatan ya demiknya tuh. Sekali dia nyerang di Asurafil, 5 juta, 5 juta coy. Oke, dan ini Mega Mew2Y ternyata tetap bisa dimasukin ya ke Asurafil. Nih, demiknya 9,5 juta, 13 juta ke Mega Mew2X. Tapi Mega Mew2X-nya masih ada Time Mark ya. Dan kalian lihat coy, Diancy-nya bisa survive. Oke, Diancy-nya ditaruh di depan. Tapi dia masih tetap bisa survive. Ya mungkin ini kayaknya menandakan kalau emang Pokemon S Plus ya. Pokemon S Plus yang lawas-lawas ya. Kayak misalkan Regigigas, Diancy, Rayquaza itu kayaknya tambah GG ya coy. Groudon, Kyogre, Palkia, Dialga, Zekrom, Resiram. Harusnya tambah GG. Cuman aku masih belum ngeliat Zekrom ya. Maaf untuk penyepong Zekrom ya. Karena masih belum ngeliat Zekrom sama sekali nih aku. Oke nih, kalian lihat. Ini Diancy normal coy. Diancy biasa. Demiknya 3 juta. Diancy biasa coy. Oke, masih kuat survive tuh. Mega Diancy-nya mati duluan ketimbang Diancy-nya ya. Mega Diancy versus Diancy. Setelah adjustment ya ini. Diancy versus Mega Diancy. After adjustment. Anjir lah, gila. Oke, dia masih pakai Jiraji juga. Padahal dia nggak pakai Team Steel ya. Kalian lihat, yang dapet itu cuman si Selebi. Karena Selebi kan Psychic ya. Ada Psychic-nya. Jadi dia bisa ngebuff si Selebi. Tapi dia nggak bisa ngebuff Mega Mewtwo X. Karena Mega Mewtwo X itu fight. Eh, Psychic Fighting ya. Ada Psychic-nya tetepan kan. Kalau nggak salah. Psychic Fighting tuh co. Nggak pure fighting. Kalau Zaman Zenta kan pure fighting ya. Jadi itu Jirajinya untuk ngebuff si Selebi sama Mega Mewtwo X. Ini jelas Peggy-nya kalah ya. Surah Vail tuh. Mega Mewtwo Y-nya pun juga udah mati. Gila, aku baru sadar kalau itu cuman Diancy biasa. Oke. Dan masih full lho. Masih full. Bahkan Diancy biasa lebih GG daripada Mega Diancy kah? Nyesel nggak tuh kalian? Apa namanya? Build ke Mega Diancy. Nyesel nggak tuh kalian? Hah? Hah? Menang Diancy, Jok. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Ini Diancy-nya cuman... Eh, sorry, sorry, sorry. Diancy-nya cuman bintang 11. Mega Diancy-nya sama-sama ya. Bintang 11. Sama-sama Marvel Plus 5. Sama-sama level 124. Dan yang menang Diancy. Nyesel nggak tuh kalian, Jok? Nggak, kita coba lihat yang lain ya. Nih, ada lagi yang pakai Diancy biasa kah? Nggak, rata-rata semua Mega Diancy, Jok. Nggak ada orang yang pakai Diancy normal kecuali dia dan menang lagi. Sumpah. What the hell? Kita lihat Pokemon-nya dulu. Nanti kita lihat CP-nya. Oke, nggak ada ya. Di sini yang CP-nya terpaut jauh ada nggak? Nggak, rata-rata deket-deket gitu. 11, 10, 8, 9. Ya, 12, 13. Ya, ini 11, 12. Nah, ini yang terpaut jauh. Tapi udah jelas ya, ini kalah. Pakai Necrozma tuh jarang banget sekarang juga udah yang pakai Necrozma. Kecuali CSA ya. CSA masih ada beberapa orang yang masih pakai si Necrozma. Oke, last ya, kita lihat si Necrozma ini. Kenapa dia bisa kalah? Sekalian menutup video ini ya. Tapi gimana, Jok? Menurut kalian Diancy biasa? Coba terus di kolom komentar nih. Diancy biasa loh, setelah adjustment bisa ngimbangin Mega Diancy. What the heck? Apa gunanya ke SS, Jok? Kalau kayak gitu ya. Oke, Necrozma-nya yang kiri ya. Dia masih ada Mew Origin sama Mega Mew 2Y. Itu ada tiga bahkan ya. Yang ngesupport si... Siapa namanya? Yang ngesupport si Necrozma-nya. Ada Celebi, ada Mew Origin, ada Mega Mew 2Y. Necrozma pure DPS disupport. Tapi dia nggak cuma disupport sama tiga Pokemon itu ya. Dia juga disupport sama Mega Diancy. Karena dia sama-sama bisa ngelaser ya. Mereka berdua. Oke, Mega Mew 2Y nice. 10 juta. Demeknya gede-gede banget. Ultimatenya Mega Mew 2Y memang. Kita lihat demeknya Necrozma ya. Aku penasaran sama ultimatenya Necrozma. Dia bisa berapa sih Necrozma? Oke. Oke. Kita lihat ya. Ultimatenya Necrozma. Demeknya nyampe berapa? 0. What the heck? 0. Itu tadi cuma ledakan ya di akhir. Nggak tahu berapa. 5,5 juta Mega Mew 2Y. Mega Mew 2Y sebenarnya lebih ngeri itu di... Apa namanya? Counter Demeknya. Jadi dia bakal nge-record demek yang diterima di spiritual space-nya. Spiritual body-nya. Terus nanti kalau udah mencapai berapa gitu. Dia bakal ngelepasin lagi. Atau di akhir ronde kalau nggak salah. Di akhir ronde dia bakal ngelepasin lagi. Itunya demek yang dia terima ya. Akumulasi demek yang dia terima itu bakal dikeluarin di akhir ronde. Nah itu sakit banget tuh. Nih. 8,2 juta. Ultimatenya si Necrozma lumayan ya. Tetap gede lah ya setara kayak Marcedo, Ziraura gitu ya. Sudah. Necrozma masih bisa bertahan nih. Tapi kalian harus bintang 11 ya. After adjustment pun kayaknya Necrozma tetap berguna. Tapi kalau bisa kalian kombonya sama Mega Diancy ya. Apalagi sama Mega Mew 2Y, Mew Origin gitu. Oke dia masuk runway state. Si Necrozma-nya. Oke. Nice. Mati. Ya akhirnya mati. Oke itu ya. Tapi tetap aku sumpah coba. Kaget aku sama ini Diancy biasa lawan Mega Diancy. Dan yang menang Diancy biasa. Ini CP-nya perbedaannya sekitar hampir 2 juta ya. Bedanya 1,9 juta. Tapi menurutku ya dia juga bagus loh line up-nya. Victini, PG ini. Dia bagus. Cuman emang gak ada DPS ya. Selain si Mega Mew 2Y sama Mega Diancy. Mega Diancy bisa dibilang DPS juga ya. Demeknya lumayan gede coba. Oke. Tapi dia gak pure DPS ya. Dia cuma semi doang. Oke. Gimana menurut kalian Diancy biasa tuh? Coba tulis di kolom komentar ya. Aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game game super, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam abos gaming. Bye.